ini adalah bentengnya oke guys salam satu laras kembali lagi di sunvlog channel pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara melepas klep pompa ya ini punya saya sudah tidak layak lagi ya di video sebelumnya saya sudah berbagi tentang bagaimana mengetahui ciri-ciri senapan ngempos dan apa yang harus dilakukan yang lain kunci dan juga tang dan juga part lepompa OD25 ini eh senapan saya adalah sepap pace OD25 oke langsung saja karena ini ada baut penahan supaya dia tidak muter-muter kita lepas dulu bautnya tentu ini akan sulit jika kita tarik ini juga punya saya sudah sobek daripada nanti tertinggal di dalam repot juga ya kita lepas sebagai bantuan alat lain lepas dulu kuncinya oke kita lepas bautnya dengan kunci 12 oke 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 sudah terlepas nah selanjutnya di sini saya menggunakan ah tidak pas aduh pas baut sepuluh ya aduh tidak pas oke guys eh saya lanjutkan video cara melepas kelepompa nah jadi ini saya sudah berhasil mengganti kelepompa saya dengan yang baru karena yang lama itu jadi pada pergelangan sini ini pergelangan sini dia sudah sobek ya dan juga ini dia sudah gak mekar ini kan masih lentur itunya saya kemarin itu sudah sudah kaku ini juga sudah rusak dia kalau ini baru masih lentur dia masih mengembang ya dilihat ya masih mengembang nah masih mengembang dan caranya adalah jadi kemarin saya itu terusnya ini saya lepas ini kan kunci baut 12 12 ini 12 ini bisa masuk nah kemarin saya coba mengganti ini murnya ini dengan yang lain ternyata deratnya ini deratnya ini dia gak sama jadi saya gak bisa memasukkan ke dalam seher clap ini akhirnya ini baut saya lepas bot ini saya lepas kemudian saya pasang lagi saya kencangkan terus tanpa bot ini ini tinggal ini saya kencang-kencangan terus sampai ini sampai clap ini terdorong dan akhirnya karena dia tidak mau keluar semua ya bagian yang dalamnya ada yang tertinggal kemudian ini saya patahkan dan akhirnya patah jadi dua tapi gak masalah intinya clap ini bisa terlepas dan bisa kita ganti dengan yang baru tapi saya sarankan untuk anda yang hanya ingin melepas saja atau tidak mengganti jangan menggunakan cara seperti itu jadi caranya yang paling mudah adalah seperti itu jadi ini tinggal dilepas bautnya dan dikencangkan maka clap ini akan terlepas sendiri seperti itu terima kasih setelah selamat datang semakin yang kita seperti itu atau ternyata ternyata ketika itu saya Sub indo by broth3rmax